Intro Setelah di video pertama saya kali ini Saya akan mereview mikrofon boyak BYMM1 Yang bisa digunakan pada smartphone anda Tablet Laptop dan kamera Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja Tetap di rumah dan ikuti anjur pemerintah stay at home ya Saya tidak tahu lebih jauh Spesifikasi dari boyak ini Tinggal balikin kotaknya saja Masih ada fituran spesifikasinya ya Berlama-lama kita langsung buka saja ya Unboxing kotaknya Oke Kita lihat ada apa aja Ada mikrofonnya Ada buat tempat moodnya Ada kabel injektornya dua Ini khusus buat kamera Dan juga bus bus smartphone Kemudian kita dapat wadahnya Kotak seperti biasa Pasti ada cara penggunaannya Atau kartu garansi Di sini kartu garansinya tidak terisi Karena saya belinya dengan WordPress Nah ini cara penggunaannya Fiturnya Buat spesifikasi mikrofonnya sudah lengkap di sini ya Tinggal balikin Oh iya sahabat Hampir saja saya lupa untuk menjelaskan ini Splitter Apa guna splitter Yaitu ketika kita menggunakan smartphone Kita tidak bisa menggunakan kabel yang ini Kita dikasih khusus buat smartphone ya Karena di sini tidak disediakan paketnya Kurang splitternya Jadi kita menggunakan splitter Untuk menghubungkan Mikrofon ke smartphone Seperti ini ada di sini Keterangannya ini buat Mikrofon Kemudian kita Sambungkan ke Bagiannya Mikrofon ya Awas Kalau kita gunakannya ini Kita tidak bisa Menggunakan mikrofonnya Karena ini khusus mikrofon Jadi guna splitter itu Untuk itu ya Sahabat Buat kalian yang menggunakan smartphone Kita langsung tes saja Bagaimana kualitas mikrofon Boya ini Ini kualitas suara saya Ketika tidak menggunakan mikrofon Boya Boleh kalian Bandingkan dengan Memakai mikrofon Saya akan coba ya Sekarang saya sudah Menghubungkan mikrofon Boya Dengan smartphone saya Boleh kalian bandingkan dengan suara saya Yang pertama Pasti Ada bedanya Dan Kualitas suaranya bisa kalian Bandingkan sendiri ya Baik Bagaimana sahabat Perbedaan Kualitas suaranya sangat jelas ya Di video pertama dan video kedua Pokoknya Mas suaranya lebih jelas Lebih jernih Lebih oke untuk vlogger Sahabat Itu saja yang saya Bisa reviewkan Kepada kalian semua Jangan lupa Tinggalkan komen kalian Untuk meningkatkan kualitas Video kita kali ini Untuk kedepannya Biar lebih semangat lagi Yaitu Jangan lupa subscribe Like ya Pokoknya Masih tunggu Oke Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe